Intro Jadi dari soal diketahui bahwa terdapat suatu balok yang kita diminta untuk mencari berapa banyakkah pasangan diagonal sisi yang sejajar pada balok Oke jadi pertama diagonal sisi itu merupakan suatu garis diagonal pada bidang atau sisi dari suatu bangun ruang Jadi misalnya pada sisi atau bidang yang ini Bidang QRML Jadi bidang yang ini Kita memiliki dua buah diagonal sisi Jadi garisnya itu garis yang menghubungkan antara titik L dengan titik R Jadi garis lurus Garis seperti ini Nah ini merupakan satu buah diagonal sisi pada bidang QRML Lalu diagonal sisi lainnya adalah Garis yang menghubungkan antara titik Q dengan titik M Jadi garis ini Oke jadi dari sini kita tahu bahwa dalam satu bidang atau satu sisi dari suatu bangun ruang Terutama di bangun ruang balok ini itu ada dua buah diagonal sisi Maka untuk mencari banyak pasangan diagonal sisi yang sejajar Kita pertama mau mencari dulu sisi-sisi dari baloknya yang sejajar Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada tiga buah pasang sisi yang saling sejajar pada balok ini Jadi ada tiga pasang bidang yang berhadapan Jadi pertama ada bidang PQRS dengan bidang KLMN Jadi PQRS itu bidang yang berada di bawah balok ini atau alas dari baloknya Jadi yang ini Yang sejajar dengan bidang KLMN Atap dari baloknya Lalu pasangan selanjutnya itu ada bidang QRML yang sejajar dengan bidang PSNK Jadi bidangnya itu yang QRML tadi bidang yang ini Lalu sejajar atau berhadapan dengan bidang PSNK Yang berada di sisi kiri baloknya ini Lalu terakhir ada bidang yang sejajar lainnya itu adalah Bidang PQLK dengan bidang SRMN Jadi dari sini kita tahu bahwa terdapat tiga pasangan bidang yang sejajar pada suatu balok Nah dari masing-masing pasangan ini kita akan melihat diagonal sisinya yang sejajar Jadi karena pada satu bidang tadi ada dua buah diagonal sisi Sekarang kita akan perhatikan pada sepasang bidang berapakah diagonal sisi yang sejajarnya Pertama tadi kita punya dua buah diagonal sisi pada bidang QRML Dan kita akan lihat sisi yang sejajar dengan bidang ini Yaitu tadi bidang PSNK Nah sekarang akan digambarkan diagonal sisi pada bidang ini Berarti titik yang menghubungkan K dengan S Lalu titik yang menghubungkan P dengan N Oke jadi dari sini kita bisa lihat ada dua buah diagonal sisi juga pada bidang PSNK Dan dari sini kita lihat bahwa garis PN dan garis QM disini itu sejajar Lalu ada garis KS dan LR yang juga sejajar Jadi ada dua pasang diagonal sisi yang saling sejajar pada satu pasang bidang Jadi kalau dari sini kita bisa tuliskan bahwa di dua bidang yang sejajar ini berarti ada dua pasang Diagonal sisi yang sejajar Lalu pada pasangan yang ini juga ada dua pasang Dan terakhir di pasangan ini juga ada dua pasang Maka total yang kita punya pada seluruh balok ini itu adalah enam pasang diagonal sisi yang sejajar Jadi tinggal kita tuliskan kesimpulan idea akhir sini Bahwa banyak pasangan diagonal sisi yang sejajar itu adalah enam pasang Terima kasih telah menonton!